Badai dunia persilatan jilid tiga. Di tengah malam buta yang gelap, setelah termakan sorotan cahaya keempat buah lampu lentera itu segera membuat seluruh ruangan besar berubah pula menjadi hijau menyeramkan keadaan mirip sedang berada dalam penjara akhirat saja. Hu Pak Leng adalah seorang yang memiliki kecerdikan melebih orang lain, melihat pemandangan hadapannya mendadak dalam hati menjadi tersadar kembali, diam-diam pikirnya. Sinar lentera berwarna hijau tersebut sebentar kuat sebentar lemah seperti diatur mengikuti care yang telah ditentukan tentu dibalik kesemuanya ini masih ada kegunaan yang lain. Sembari secara diam-diam melakukan persiapan dengan menyalurkan hawa murni mengelilingi seluruh tubuh, sepasang matanya tanpa berkedip memperhatikan gerak-gerik dari keempat orang dayang berbaju hijau itu. Tampaklah keempat orang dayang yang menjengkal lampu lentera tinggi-tinggi itu berdiri dengan penuh kewaspadaan di empat perjuru, air muka mereka memperlihatkan keseriusan yang melebih siapapun. Ketika itulah sambil tersenyum Imso Itmo sudah berkata kembali. Selama hidup belum pernah tahu mengalah barang sedikitpun kepada siapa saja ini hari aku akan melanggar kebiasaan dengan mengalah tiga jurusan buat diriku, di dalam tiga jurusan ini loohu hanya akan menghindar tanpa melancarkan serangan balasan. Jika kau memiliki kepandayan yang lihai keluarkanlah sekuat tenaga setelah tiga jurus lewat maka harapanmu untuk memperoleh kemenangan bakal menyep tak berbekas. Elo Onhiong, kau belum menyetujui perjanjian Chaihai untuk mengadakan pertaruhan selahu Pak Leng tertawa. Jikalau berhasil menangkan loohu bukan saja aku akan menyembuhkan luka dari saudaramu itu bahkan akanku lepaskan semua orang yang hadir pada malam ini. Hehehe, hehehe, sungguh bagus sekali permainan si Epoa dari Elo Oci yang kue ini. Tiba-tiba terdengar Ye Ui Hok menimbrung sambil tertawa dingin. Walaupun orang yang melakukan perdagangan mengutamakan keuntungan buat diri sendiri tetapi kau harus tahu manusia budi mampun menginginkan juga keuntungan janji pertaruhan kali ini aku rasa kurang adil. Apakah kau kira jika kau tidak suka melepaskan diriku lantas kita orang sungguh-sungguh tak bisa pergi sendiri? Imso Itmu tertawa dingin belum sempat dia mengucapkan sesuatu. Pak Leng keburu sudah berebut berbicara. Baiklah kita putuskan demikian saja. Awas Chaihai segera akan turun tangan. Tubuhnya lantas meloncat ke depan menerjang ke arah tubuh musuh tangan kanan serta tangan kirinya kebaskan ke kanan ke kiri dengan kecepatan penuh. Hanya di dalam sekejap metel, tiga jurus sudah berlalu. Tiga jurus sudah berlalu. Elo Oeng Hiong. Kasilahkan turun tangan serunya. Kepalanya segera dihantam ke arah depan dengan sejajar dada. Segulung angin pukulan yang mahadasyat dan jauh lebih hebat daripada ketiga pukulan yang terdahulu dengan amat cepatnya sudah menerjang mendekati dada pihak lawan. Melihat datangnya serangan itu Imso Itmo segera menggerakkan tangan kanannya sejajar dengan dada menyambut datangnya serangan dari Hopak Leng itu. Daripada menolak lebih baik aku ikuti saja keinginanmu dengusnya dingin. Segulung hawa pukulan yang sangat keras segera melayang ke depan mementur angin pukulan pihak lawan. Dua gulung angin pukulan dengan cepat terbentur menjadi satu menciptakan selapis angin puyuh yang hebat luar biasa memaksa lampu lentera serta ujung bajunya dari darah-darah berbaju hijau itu berkibar sangat keras. Elo Oeng Hiong sungguh hebat tenaga luakangmu. Teriak Hopak Leng tertawa nyaring. Mendadak telapak kirinya didorong ke depan mencengkeram pergelangan tangan kanan Imso Itmo yang sedang mendorong ke arah depan kecepatan geraknya laksana sambaran kilat. Baru saja perkataan pujian meluncur keluar dari ujung bibir jari tangannya sudah mendekati pergelangan Imso Itmo. Terhadap datangnya serangan cengkerman ini, si iblis tua ini sama sekali tidak menghindar, mendadak tangan kanannya memutar balik mencengkeram pergelangan tangan kiri Hopak Leng. Menghadapi perubahan dengan serangan balasan dari kedudukan bertahan berubah jadi kedudukan menyerang semuanya dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Hal ini membuat Ye Ui Hok yang menonton jalannya pertempuran di samping kalangan diam-diam merasa terperanjat pikirnya di dalam hati. Tidak aneh kalau orang ini bisa berbicara besar ternyata memang betul-betul memiliki kepandayan ilmu silat yang sangat lihai cukup ditinjau dari perubahan gerakan yang dilakukan barusan ini sudah cukup membuktikan bila kepandayan ilmu silatnya tidak lemah. Hopak Leng segera menarik lengannya sedikit ke belakang untuk menghindarkan diri dari cengkeraman balasan yang dilakukan oleh Imso Itmo. Pada saat yang bersamaan sewaktu menarik lengannya itulah kelima jari tangannya bersama-sama digetarkan lalu menyentil ke depan mengancam lengan kanan Imso Itmo. Merasakan datangnya serangan yang mahadasyat Imso Itmo segera merasakan hatinya bergetar keras pikirnya. Kepandayan silat orang ini betul-betul mempunyai kesempurnaan yang tak kuduga. Hawa murni di pusarnya buru-buru ditarik kembali mendadak tubuhnya mundur setengah dipak ke arah belakang. Mereka berdua begitu bergebrak menjadi satu berturut-turut sudah memperlihatkan perubahan jurus serangan yang aneh dan lihai membuat dalam hati masing-masing mulai mempunyai perhitungan sendiri-sendiri. Kini di antara mereka berdua siapapun tak berani memandang enteng pihak musuhnya masing-masing pada menarik kembali serangan sambil berdiri saling berhadap-hadapan empat metu saling melotot dan masing-masing menanti dengan hati yang tenang. Walaupun begitu di dalam hati mereka berdua pada mengetahui bila ketenangan ini hanyalah merupakan suatu waktu yang amar singkat menjelang datangnya suatu angin taupan yang maha dasyat masing-masing pihak mulai mengumpulkan hawa murninya ke dalam telapak tangan. Asalkan salah satu di antara mereka mulai melancarkan serangan maka serangan balasan yang bakal meluncur keluar pun akan jauh lebih dasyat. Lama sekali masing-masing pihak berdiri saling berhadap-hadapan setelah lewat seperminum teh kemudian mendadak upak leng maju satu langkah ke depan, telapak kirinya berputar bagaikan tiupan angin lalu dengan gencar dan dasyat jari tangannya mengancam jalan darah Sian Cie pada dada sebelah depan Im Soitmo, sedang tangan kanannya dengan menggunakan jurus gang teh Kiem Chang atau Toafkat Hantam Genta Mas menghajar keluar. Di dalam satu serangan yang bersamaan mempunyai gerakan-gerakan yang berbeda bahkan masing-masing gerakan mempunyai kedasyatan yang tak terduga. Merasa datangnya serangan Im Soitmo bukannya mundur sebaliknya malah maju tubuhnya tiba-tiba menerjang ke depan, sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan. Tangan kiri menggunakan jurus Pang Hoa Head Liu atau Aneka Bunga Menyambar Liu menyapu lengan kanan pihak musuh sedang tangan kanannya dengan menggunakan jurus Cie Haubun Wei atau menahan harimau pintu luar dengan keras lawan keras menyambut datangnya serangan telapak kiri. Jari-jari tangan dari Ho Pak Leng ketika hampir saling berbentrokan dengan telapak tangan Im Soitmo mendadak tubuhnya meloncat mundur kurang lebih lima dipak ke arah belakang. Agaknya si kakek iblis itu sama sekali tidak menduga bila Ho Pak Leng bisa memperlihatkan tindakan semacam ini, tak terasa lagi tubuhnya terpelosok maju ke depan sedang sepasang telapak tangannya mencapai pada sasaran kosong. Di dalam waktu yang relatif sangat singkat itulah dari balik jurus serangan Ho Pak Leng sudah mengubah gerakan untuk berputar ke belakang punggung Im Soitmo tanpa ragu-ragu lagi kakinya mengirim sebuah tendangan kilat menghajar punggung pihak lawannya. Tapi sewaktu Im Soitmo merasakan sepasang telapak tangannya mencapai pada yang kosong diam-diam ia sudah mengambil persiapan, ia tahu dari pihak Ho Pak Leng pasti bakal kedatangan serangan yang mematikan. Menggunakan kesempatan sewaktu gerakan tubuhnya terpelosok ke depan itulah mendadak ia bergerak maju tiga langkah dengan gerakan sangat tepat ia berhasil meloloskan diri dari serangan tendangan Ho Pak Leng yang mengarah punggungnya. Melihat serangannya gagal Ho Pak Leng tertawa nyaring, hawa murninya ditarik panjang-panjang dari pusar mengelilingi seluruh tubuh badannya mendadak mencelat ke tengah udara, kaki kanan yang semula melancarkan tendangan kini diencot ke bawah kaki kirinya ganti mengirim tendangan ke depan. Tadi setelah berhasil Im So Irkmo berhasil meloloskan diri dari datangnya serangan tendangan Ho Pak Leng tubuhnya lantas menunduk ke bawah sambil berputar satu lingkaran ia sama sekali tidak menyangka bila pada saat itulah Ho Pak Leng sudah mengirim lagi serangan tendangan berantai dengan menggunakan kaki kirinya. Karena sedikit kurang waspada posisinya lantas berantakan dia terjerumus ke dalam keadaan yang sangat berbahaya. Belum habis tubuhnya berdiri tegak di atas tanah ujung kaki kiri Ho Pak Leng telah berada di depan dadanya. Tetapi bagaimanapun ia adalah seorang jagoan yang mempunyai pengalaman sangat luas di dalam menghadapi musuh-musuhnya kendati berada dalam posisi yang kritis ia tidak sampai jadi gugup. Hawa murninya buru-buru ditarik panjang-panjang mendadak seluruh tubuhnya mengerut satu dipali macun ke arah belakang. Dengan sangat manis dan tepat ia berhasil menghindari pula datangnya tendangan kaki kiri Ho Pak Leng. Belum sempat Im So Irkmo melancarkan serangan balasan badan Ho Pak Leng yang berada di tengah udara mendadak dibentangkan ke depan kaki kanannya kembali menerjang datang. Jurus serangannya kali ini dilakukan dengan sangat cepat dan telengah sarah yang dituju ujung kakinya pun merupakan jalan darah penting. Ciang Tai di tubuh Im So Irkmo memaksa si kakek iblis ini sekali lagi terdesak mundur lima dipa ke belakang. Melihat serangannya kembali berhasil mendesak pihak musuh mundur terus ke belakang semangat Ho Pak Leng berkobar-kobar sepasang lengannya segera direntangkan ke depan kemudian ditepukan ke kanan ke kiri menahan keseimbangan badannya di tengah udara, sepasang kakinya kembali mengirim tendangan berantai ke depan. Hanya di dalam sekejap metu delapan buah tendangan kilat sudah memenuhi angkasa. Kedelapan buah tendangan ini dilancarkan sangat gencar dan rapat hal ini memaksa Im So Irkmo jadi kerepotan dan sama sekali tiada kesempatan untuk berganti nafas apalagi balas melancarkan serangan. Setelah bersusah payah meloncat ke sana membengkok kemari, akhirnya ia berhasil juga meloloskan diri dari datangnya kedelapan buah tendangan itu. Selesai menteterseng musuh sambil tersenyuhu Pak Leng baru melayang turun ke atas permukaan tanah. Kepandayan silatalo Oeng Hiong benar-benar luar biasa sekali pujinya. Kawan-kawan bulim di Kolong Langit pada saat ini belum ada beberapa orang yang berhasil menghindarkan diri dari serangan Hwee Hang Kep Jiyelian Huan Tuwiku ini. Im So Irkmo mendengus dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun tubuhnya mendadak menubruk ke depan sepasang telapak tangannya secara berantai membabat keluar. Jurus serangan yang satu lebih cepat dari serangan berikutnya hanya di dalam sekejap metu ia sudah mengirim delapan belas serangan telapak. Karena teteran ini Ho Pak Leng kena terdesak mundur sejauh tujuh dipal lebih dengan susah payah akhirnya dia dapat juga meloloskan diri dari ancaman ke delapan belas buah serangan tersebut. Walaupun pertempuran antara kedua orang itu dilakukan hanya dalam waktu yang amat singkat tetapi masing-masing pihak berhasil menggunakan kelihayan ilmu silatnya untuk kernerebut posisi dan menetar pihak musuhnya sehingga terdesak dan tiada tenaga untuk balas mengirim serangan. Cukup ditinjau dari hal ini sudahlah dapat kita ketahui jika kekuatan mereka berdua sebetulnya seimbang dan sulit untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Masing-masing pihak setelah menggunakan waktu yang cepat untuk mendesak mundur musuhnya, suasana di tengah ruangan kembali menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Masing-masing orang berdiri saling berhadapan dengan empat metu saling melotot, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang buka suara. Dalam hati Ho Pak Leng maupun Im So Itmo merasa sadar jika pertempuran yang terjadi pada malam ini merupakan suatu pertempuran yang paling sengit selama hidup mereka tenaga luakang yang dimiliki sama sempurnanya jurus-jurus serangan yang digunakan sama-sama aneh dan lihainya. Siapakah yang bakal menang dan kalah di dalam pertempuran kali ini rasanya sulit untuk ditentukan sejak kini. Dan lagi mereka berdua masing-masing pihak sudah mulai merasa tidak punya pegangan untuk memenangkan pertempuran kali ini. Setelah saling berpandangan seperminum teh lamanya tiba-tiba Ho Pak Leng maju dua langkah samping kanan. Elo Oeng Hiong kau berhati-hatilah serunya keras. Tubuhnya mendadak merendah ke bawah bagaikan sambaran kilatia langsung meluncur ke depan. Dalam hati Imso Itmo mengerti di dalam tubrukannya ini secara diam-diam tentu sudah tersembunyi suatu serangan yang amat telengas. Ia tidak berani menerima datangnya terjangan pihak musuh dengan keras lawan keras, tubuhnya segera berkelebat ke samping. Ujung jubahnya dengan disertai segulung angin pukulan dikebutkan ke depan melindungi seluruh tubuh sedang tangan kanannya dengan mengumpulkan seluruh tenaga luakang yang dimilikinya disilangkan di depan dada siap menerima datangnya serangan musuh. Sewaktu Ho Pak Leng hampir menerjang dekat di depan tubuh Imso Itmo mendadak hawa murninya dari pusar ditarik panjang-panjang badan yang semula sedang menerjang laksana sambaran anak panah kini menjadi rada merandek sejenak lalu berputar satu lingkaran di tengah udara. Dengan amat tepat dan kebetulan sekali Liok Lim Beng Cu berhasil meloloskan diri dari kebut hawa murni Imso Itmo yang dikirim melalui ujung jubahnya itu. Kebutan ujung baju kiri dari Imso Itmo ini pada mulanya hanya bermaksud untuk melindungi badannya saja tetapi dengan tindakan Ho Pak Leng yang putar badan menghindar, kebetulan malah memberikan suatu kesempatan yang sangat bagus baginya untuk turun tangan mendesak lebih lanjut. Terdengar Imso Itmo tertawa dingin tiada hentinya tangan kanan yang sudah dipersiapkan sejak tadi pada saat ini dengan dasyat dibabat ke arah depan. Pukulan ini merupakan suatu serangan yang dilancarkan dengan menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya selama ini, kedasyatannya sudah tentu sangat luar biasa. Segulung tekanan hawa murni serasa ambruknya gunung Taisan dan menumpahnya air di tengah samudera menerjang ke arah depan. Ye Ui Hok serta lausan Sam Hyong yang selama ini menonton jalannya pertempuran di samping kalangan sewaktu melihat Beng Cu-nya terpolosok ke dalam keadaan bahaya dalam hati merasa tergetar keras. Pau Chow pertama-tama yang berhasil menahan sabar lagi tubuhnya lantas bergerak menerjang ke tengah kalangan pertempuran. Melihat tindakan yang gegabah dari lausan Toa Koye Ui Hok kontan saja menggerakkan tangan kirinya ke arah luar mencengkeram pergelangan kiri Pau Chow. Pau Heng jangan keburu napsu. Cegahnya setengah berbisik. Kepandayan ilmu silap dari Beng Cu kita sangat lihai dan sukar diukur dia tidak bakal menderita luka di tangan si iblis tua tersebut. Sewaktu mereka berdua sedang bercakap-cakap itulah Hupak Leng sudah menunjukkan kelincahannya dengan menggunakan jurus kiem leh Tsu Chuhan P.O. atau ikan lehi melentik badannya segera mencelat mundur sejauh 8-9 dipa ke belakang. Im So Itmo sama sekali tidak menarik kembali serangannya yang mencapai pada sasaran kosong itu ujung baju kirinya kembali dikebutkan ke arah belakang. Tubuhnya mendadak mencelat ke tengah udara kemudian meluncur dan mendesak Hupak Leng lebih lanjut. Baru saja Hupak Leng berdiri di atas tanah sedang badam pun belum betul-betul berdiri tegak serangan dari Im So Itmo kembali sudah meluncur datang. Dengan tindakannya mundur ke belakang berarti punggungnya sudah hampir menempel di atas dinding tembok dan tak mungkin untuk mundur lebih jauh terpaksa sepasang telapak kanannya dengan sejajar dada didorong ke depan menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Yang satu melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga sedang yang lain menerima datangnya serangan tersebut sebelum kakinya dapat berdiri tegak di atas tanah kendati tenaga dalam yang digunakan sudah melampaui sepertiga sampai seperampat bagian. Begitu sepasang telapak tangannya terbentur dengan serangan pihak lawan. Hupak Leng segera merasakan hatinya tergetar sangat keras, darah panas bergolak di dalam dadanya memaksa dia orang berturut-turut mundur sejauh lima langkah ke belakang. Im So Itmo yang melihat serangannya berhasil mencapai pada sasaran mengambil kesempatan ini sekali lagi ia menerjang ke depan, telapak tangannya menyambar ke kiri kanan sedang jari tangannya menotok ke atas bawah meneter musuhnya untuk dipaksa berada di bawah angin. Walaupun Hupak Leng memiliki kepandayan ilmu silat yang sangat lihai, tetapi menghadapi musuh yang sedemikian tangguhnya untuk merebut kemenangan di tengah kekalahan terasa bukanlah suatu pekerjaan yang seagat gampang. Tetapi ia adalah seorang yang cerdik semakin keadaannya bahaya dan kritis hatinya semakin tenang dan pikirannya semakin luas. Sembari menangkis datangnya serangan-serangan gencar pihak musuh ia mulai memperlihatkan keadaan di sekelilingnya kemudian perlahan-lahan mengubah arah mundurnya ke arah yang lain. Menanti serangan-serangan yang gencar yang dilancarkan Im So Itmo sudah berlalu Hupak Leng baru memperoleh kesempatan yang bagus untuk balas melancarkan serangan. Ia membentak keras kepalanya di babat ke samping balas melancarkan serangan dengan menggunakan jurus Jan Hang Peo Olang atau angin menderu ombak memecah menghantam dada pihak lawannya. Im So Itmo segera mengangkat tangannya menangkis mengambil kesempatan inilah Hupak Leng miringkan badannya lantas maju ke depan jari-jari tangannya laksana tiupan angin saja menotok ke sana kemari mengarah jalan-jalan darah penting. Pada saat ini pertempuran di antara mereka berdua sudah berubah menjadi suatu pertempuran jarak dekat perubahan-perubahan kepalan maupun telapak dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat, setiap serangan setiap gerakan dilakukan dengan sangat manis pada saat-saat menghadapi kritis. Hanya di dalam sekejap mati mereka berdua sudah saling serang-menyerang sebanyak 4-50 jurus lebih. Keempat orang dayang cilik berbaju hijau yang mengangkat tinggi-tinggi lampu lenteranya di empat penjuru ruangan tanpa terasa sudah mengurung semakin kecil lagi luas lingkaran kepungannya, masing-masing berdiri di empat penjuru dengan sikap yang angker. Terlihatlah pertempuran di antara kedua orang itu semakin lama berubah semakin cepat dan semakin seru, perubahan-perubahan di dalam serangan telapak maupun jari pun diubah semakin cepat. Dua sosok bayangan manusia berputar dan berkelebat tiada hentinya di atas tanah seluas lima depa, mereka berputar bagaikan roda kereta, saking cepat dan serunya pertempuran tersebut sehingga membuat orang-orang lain merasakan pandangannya jadi silau dan tak dapat membedakan siapa kawan-siapa lawan. Di tengah berlangsungnya pertempuran yang amat sengit itulah mendadak terdengar berkumandangnya suara dengusan dingin serta bentakan keras, mendadak kedua sosok bayangan manusia itu berpisah lalu berpencar. Para hadirin yang ada di dalam ruangan segera merasakan hatinya tergetar oleh kejadian ini, sewaktu mereka memandang lebih teliti lagi ke tengah kalangan, maka tampaklah kedua orang itu sedang berdiri saling berhadapan dengan sepasang metu dipejamkan rapat-rapat di tengah antara mereka berdua terpisahkan oleh suatu kalangan seluas empat lima kaki. Menemui kejadian semacam ini cukup sekali pandang saja semua orang setelah mengetahui bila masing-masing pihak sudah menderita luka dalam yang parah tetapi paras muka kedua orang itu masih tetap wajar seperti sedia kalah, sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Ketika itulah mendadak dengan langkah yang amat perlahan perempuan berbaju putih itu berjalan ke sisi tubuh imsoitmo, bibirnya yang kecil mungil bergerak perlahan seperti sedang mengucapkan sesuatu tetapi belum sampai suaranya diutarakan keluar tiba-tiba saja paras mukanya berubah hebat tubuhnya meloncat mundur sejauh tujuh dipal lebih ke belakang. Tindak tanduk serta gerak geriknya yang menunjukkan perasaan kaget serta ketakutan itu segera memancing perasaan curiga dari lausan Sam Hyeong serta Ye Ui Lok. Terdengar Pou Chow mementak keras tubuhnya segera bergerak menerjang ke arah perempuan berbaju putih itu. Ye Ui Lok jadi orang jauh lebih teliti dan cermat ketika dilihatnya gerak gerik perempuan berbaju putih itu sama sekali tiada maksud untuk turun tangan membokong Ho Pak Leng dengan menggunakan kesempatan itu, baru teriaknya keras. Saudara Pou jangan berangasan. Tubuhnya pun ikut meloncat ke depan menyusul dari belakang Pou Chow. Walaupun gerakannya dilakukan jauh lebih lambat tetapi berhubung ilmu meringankan tubuhnya jauh melebih orang lain ditambah pula gerakannya cepat laksana sambaran kilat. Kini malahan ia yang berhasil mencapai pada sasarannya sebelum Pou Chow tiba di sini. Saudara Pou. Cegahnya sambil putar badan menghadang. Beng Cu sedang bertempur dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pertaruhan sebelum menang kalah ditentukan kita orang tak boleh turun tangan semaunya sendiri. Mendengar perkataan tersebut Pou Chow tidak dapat berbicara apa-apa lagi terpaksa sambil melotot ke arah perempuan berbaju putih itu makinya. Perempuan hina yang tidak punya malu ini sungguh amat rendah sekali untuk memancing Beng Cu kita agar terjebak, dengan tiada malunya ia pura-pura berkabung kematian lakinya. HMM melihat tampangnya saja sudah cukup membuat aku jadi muat. Perlahan-lahan perempuan berbaju putih itu memejamkan sepasang matanya, terhadap makian yang sangat kotor dari Pou Chow ini bukan saja dia orang tidak buka suara bahkan mata pun sama sekali tidak bergerak, dengan sangat tenang ia berdiri di tempat semula. Keadaannya mirip sekali dengan sebuah patung arca yang terbuat dari tanah liat. Perasaan hati Yui Ho jauh lebih cermat dan teliti dari siapapun, sembari mencegah Pou Chow bergerak maju tadi diam-diam ia pun mulai memperhatikan wajah perempuan berbaju putih itu dengan sangat teliti. Di bawah sorotan cahaya lampu lentera berwarna hijau, di atas wajahnya yang semula amat cantik terlapis pula selapis cahaya hijau yang sangat tawar hal ini membuat raut mukanya terasa agak menyeramkan. Walaupun dari atas wajahnya ia tak berhasil menentukan apakah perempuan itu sedang merasa girang atau gusar, tetapi dari perubahan sikapnya ia dapat membedakan dengan sangat jelas sekali. Ia melihat alisnya yang lentik dikerutkan kencang wajahnya murung sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat agaknya dia sudah menderita luka dalam yang sangat parah, mirip juga di dalam hatinya sedang dikacaukan oleh berbagai persoalan yang membingungkan hatinya, sehingga selama ini ia berdiri termangu-mangu di tempat itu tanpa bergerak sedikitpun. Bahkan agaknya terhadap matian dari Poucao pun perempuan tersebut sama sekali tidak mendengar, terhadap kejadian ini dalam hati si tukang ramal ini merasa semakin keheranan lagi. Diam-diam pikirnya dalam hati. Eee, sungguh aneh sekali kenapa sikap perempuan itu jadi berubah sangat hebat jikalau dikatakan ia terluka, tetapi selama ini belum pernah dia orang mendekati bengcu apa mungkin suhunya sendiri yang sudah turun tangan melukai dirinya. Mendadak hati terasa rada bergerak, kembali pikirnya lebih lanjut. Ah-ah-ah-ah, benar tentunya si iblis tua itu sedang mengerahkan semacam tenaga luakang sehingga sekitar beberapa dipadi sekeliling tubuhnya tak dapat didekati siapapun. Selagi ia berpikir keras itulah mendadak perempuan berbaju putih itu menghela nafas panjang sepasang matanya pelan-pelan dipentangkan lebar-lebar setelah memandang sekejap ke arah opak leng lalu ia mengalihkan sinar matanya ke arah tubuh yuihlok. Hehehe, habislah sudah, serunya sambil menggeleng kepala perlahan. Kedua patah kata tersebut diucapkan dengan menggunakan kata-kata yang amat lirih saking perlahannya sehingga membuat yuihlok walaupun berada di hadapannya pun tidak dapat mendengar jelas perkataan apakah yang sedang diucapkannya. Akhirnya setelah dipikirkan dari gerakan bibir perempuan itu serta putar otak beberapa saat ia baru berhasil merabah perkataan apakah yang baru saja diutarakan itu. Mengapa ia bisa jadi begitu diam-diam kembali yuihlok berpikir alisnya dikerutkan. Apakah sesudah terluka dalam ia jadi menderita penyakit gila. Selama ini ia memiliki kecerdasan melebih orang lain siasat setan atau permainan licik yang sering terjadi di dalam dunia kangong tidak satupun yang bisa mengelabui sepasang matanya tetapi menghadapi kejadian semacam ini yuihlok merasa rada repot juga untuk memahaminya. Saat ini tangan kanan Ong Toa Kang yang terluka sudah membengkak satu kali lipat lebih besar dari keadaan semula pada mulut lukanya pun sudah berubah menjadi hijau ke hitam-hitaman tetapi karena takut memecahkan konsentrasi Hupak Leng di dalam pertempurannya kendati luka tersebut terasa amat sakit. Ia tidak berani merintih dengan sekuat tenaga ia orang mempertahankan diri. Perempuan muda berbaju putih itu setelah mengalami perasaan kaget dan ketakutan perlahan-lahan semangatnya pulih kembali seperti sedia kalah sekali lagi dengan langkah yang lambat ia berjalan mendekati diri Imso Itmo. Gerak-gerik perempuan ini sungguh mencurigakan sekali melihat kejadian itu kembali yuihlok berpikir. Entah apakah maksud tujuannya atau tidak boleh memberi peluang baginya untuk turun tangan melancarkan serangan bokongan. Diam-diam ia pun mengeluarkan senjata pik besinya, hawa murni lantas disalurkan mengelilingi seluruh tubuh sedang sepasang mete melototi perempuan berbaju putih itu tak berkedip. Asalkan ia menemukan perempuan tersebut memperlihatkan tindak tanduk yang mencurigakan terhadap bengcunya, maka ia segera akan melancarkan serangan dengan menggunakan gerakan yang tertepat. Tampaklah badan si perempuan muda berbaju putih yang sedang bergerak lambat-lambat ke arah depan itu kelihatan gemetar sangat keras, agaknya dalam hati ia merasa sangat takut. Pada saat itulah Imso Itmo membuka kembali sepasang matanya dan memandang sekejap ke arah perempuan berbaju putih itu dengan tajam. Kau ingin cari mati ancamnya dingin. Suhu, aku. Suara dari perempuan berbaju putih ini kelihatan amat gemetar, jelas sekali di dalam hatinya pada saat ini sudah diliputi oleh suatu perasaan takut yang tiada taranya. Mundur kembali Imso Itmo membentak dingin. Tangan kanannya dari tempat kejauhan dikebutkan keras-keras ke arah perempuan berbaju putih itu. Kendati datangnya serangan kebutan tersebut kelihatan sangat perlahan dan sama sekali tidak meninggalkan suara desiran angin di tengah udara, tetapi bagi si perempuan berbaju putih itu merupakan suatu bencana yang sudah berada di ambang pintu. Terdengar ia menjerit melengking, tubuhnya terpukul mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini betul-betul berada di luar dugaan Yeu Ilok, sehingga tak terasa lagi ia dibuat melonggolonggo dan tak berkutik. Imso Itmo setelah melancarkan satu serangan menghajar tubuh perempuan berbaju putih itu, badannya lantas meloncat ke depan menubruk ke arah Upak Leng, sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan. Mendadak Upak Leng pun membentak keras, rambutnya pada berdiri semua jari tengah serta jari telunjuk. Tangan kanannya dirapatkan menjadi satu menotok ke arah depan, sedang tubuhnya dengan mengikuti gerakan seng jari bergerak maju ke depan menyambut kedatangan Imso Itmo. Masing-masing pihak begitu bergerak segera menggunakan kecepatan yang paling tinggi untuk mendahului lawannya, tampaklah dua sosok bayangan manusia saling menyambar ke arah lawannya. Agaknya Imso Itmo sudah menderita luka yang amat parah, ketika sepasang kakinya melayang turun ke atas permukaan tanah, tubuhnya kelihatan bergoyang tiada hentinya. Setelah beristirahat sejenak, barulah terdengar ia berseru dengan suara yang sangat dingin. HMM pertempuran malam ini kita sudah disampai di sini saja tiga bulan kemudian loh oh tentu, akan naik ke gunung Pak Ih untuk minta petunjuk lagi. Cai Hai pasti akan menanti kunjungan Elo Oeng Hiong Sahut Hu Pak Leng dengan wajah keren tetapi nada suaranya sangat halus dan ramah. Tetapi sebelum pergi Cai Hai harap Elo Oeng Hiong suka tinggalkan dulu obat pemunah. Di atas paras muka Imso Itmo yang dingin dan menyeramkan terlintaslah hawa amarah yang rasanya sukar di bendung, tetapi sewaktu matanya bentrok dengan sepasang metohu Pak Leng yang tajam. Akhirnya ia berhasil menahan hawa amarahnya itu, perlahan-lahan dari sakunya ia mengambil keluar sebuah botol porselen dan menjemput dua butir pil berwarna hitam. Salah seorang darah berbaju hijau yang berdiri di empat penjuru tadi segera melangkah maju ke depan menerima obat tersebut kemudian dengan langkah tergesa-gesa bergerak ke arah hadapan Ho Pak Leng. Sesudah menyerahkan pil tersebut kembali dengan langkah yang terburu-buru ia kembali ke sisi tubuh Imso Itmo. Sinar metohu Imso Itmo dengan tajam menyapu sekejap ke arah para jago yang hadir di dalam ruangan tersebut kemudian dengan langkah lebar ia berlalu ke arah luar ruangan. Sewaktu ia lewat di sisi tubuh perempuan berbaju putih tersebut kakek itu kembali tertawa dingin tiada hentinya sedang perempuan tadi kontan saja rubuh ke atas tanah sambil menjerit keras. Elo Oeng Hiong tiba-tiba terdengar Ho Pak Leng membentak keras, sebelum pergi, ada baiknya kau bubarkan dulu jebakan-jebakan serta anak buahmu yang kasebar di sekeliling ruangan ini. Sekali lagi Imso Itmo menoleh dan memandang sekejap ke arah Ho Pak Leng akhirnya ia mengulapkan tangannya ke atas kepala. Terdengarlah dari tempat kegelapan di empat penjuru ruangan tersebut berkumandang datang suara langkah kaki yang amat ramai, hanya di dalam sekejap mat muncullah delapan, sembilan belas orang lelaki kekar berpakaian ringkas warna hitam dengan wajah berkerudung kain hitam pula bergerak menuju keluar ruangan. Po Chow itu to aku dari lausan Sam Hiong sewaktu melihat dari tempat kegelapan di sekeliling ruangan tersebut secara tiba-tiba muncul sebegitu banyak orang, dalam hati kontan saja merasa amat gusar. Hei ya lo Oeng ayo turun tangan, teriaknya keras sembari menoleh ke belakang, mari kita jajal dulu beberapa orang itu untuk memadamkan rasa mangkel dalam hati. Seorang lelaki berusia pertengahan yang kurus kering bagaikan bambu lantas merga dan meloncat ke depan menghadang jalan pergi orang-orang itu. Minggir buru-buru Ho Pak Leng membentak keras. Po Chow serta lelaki berusia pertengahan yang kurus kering itu sewaktu mendengar suara bentakan dan Ho Pak Leng ternyata benar-benar tak berani membangkang, mereka segera menyingkir ke samping. Menanti lelaki kasar yang dibawanya sudah berlalu semua dari dalam ruangan tersebut, di atas wajah Im Soitmo yang dingin dan seram mendadak terlintas suatu perasaan cinta dan rasa sayang tiada terhingga sesudah memandang sekejap ke arah perempuan berbaju putih itu baru putar badan berlalu. Si darah berbaju hijau serta keempat orang da yang kecil yang membawa lampu lentera tadi pun segera mengikuti dari belakang tubuhnya. Menggunakan kesempatan sewaktu Im Soitmo sedang putar badan itulah mendadak dengan alis yang dikerutkan Ho Pak Leng menarik napas panjang-panjang setelah busungkan dadanya semangat pun berkobar kembali. Elo On Hyong, silahkan ke orar berangkat satu langkah terlebih dahulu maaf Chai Hai tak akan jauh menghantar lagi teriaknya keras dengan sepasang meta memancarkan cahaya tajam. Perjanjian tiga bulan mendatang pasti tak berakal lo Oho Pungkiri lagi, sahut Im Soitmo dengan dingin kepalanya tidak ditoleh lagi. Elo On Hyong, mendadak sekali lagi Ho Pak Leng berteriak keras, sebelum perjanjian tiga bulan kita berlalu, Kau harus betul-betul pegang janji dan tidak diperkenankan menggunakan nama dari aku orang Shi Hu lagi untuk berbuat jahat dan menimbulkan keonaran. Mendengar perkataan tersebut kontan saja Im Soitmo menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. HMM kau kira lo Oho adalah manusia macam apa buat apa aku harus menyaruh namamu. Hu Pak Leng yang melihat di atas paras mukanya terlintas suatu perasaan benci yang sudah merasuk ke dalam tulang diiringi hawa murka yang sudah mencapai pada puncaknya, diam-diam mulai berpikir. Tindak tanduk orang ini sangat terbuka apalagi ia pun merupakan seorang jagoan kangow yang sudah memiliki nama harum di dalam dunia persilatan, rasanya tidak mungkin dia orang suka menyaruh namaku untuk menerbitkan keonaran. Jikalau semisalnya dikatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh anak buahnya, aku rasa tak berakal bisa menemukan orang yang memiliki kepandaian silat sebegitu buasnya, nama besar si peluru sakti tujuh bintang pengcing pun sudah sangat terkenal di daerah kanglam kepandaian silatnya boleh dibilang luar biasa. Piau tahu dari perusahaannya pun merupakan jago-jago pilihan. Orang yang menyaruh nama serta gelarku itu hanya cukup di dalam beberapa jurus saja sudah kena dilukai hal ini menunjukkan bila kepandaian silat bajangan-bajingan itu tidak lemah. Imso Itmo yang melihat Hupak Leng cuma menundukkan kepalanya berpikir dan tidak menjawab pertanyaannya, dalam hati merasa amat murka. Heee, heee, selama hidup baru kali ini loo mengalami penghinaan semacam ini serunya sembari tertawa dingin tiada hentinya. Belum habis ia berbicara, mendadak tubuhnya sudah sempoyongan ke arah depan ke kiri dan ke kanan, hampir-hampir saja ia jatuh ke atas tanah. Perkataan dari loo enghiong berat bagaikan hiolo ocai hemana berani tidak mempercayainya. Loo enghiong silahkan ke orang berlalu ujar Hupak Leng sembari menjura. Imso Itmo tertawa dingin ia lantas putar badan dan dengan langkah perlahan dari pintu ruangan, langkah kakinya sudah tidak mantap lagi, dengan paksakan diri dan jalan sempoyongan akhirnya ia berhasil juga keluar dari pintu ruangan tersebut. Si darah berbaju hijau serta keempat daya yang cilik pembawa lampu lentera itu pun dengan kencang mengikuti dari belakang tubuhnya berlalu dari ruangan besar. Begitu keluar dari pintu, mereka segera memadamkan sinar lampu di atas lampu lenteranya. Hanya di dalam sekejap mata beberapa orang itu sudah lenyap di balik kegelapan. Menanti beberapa orang itu sudah lenyap dari pandangan Pou Chow baru menyulut lampu lentera untuk menerangi ruangan tersebut. Kemudian dengan wajah penuh perasaan curiga katanya terhadap diri Hupak Leng. Terang-terangan si iblis tua itu sudah menderita luka dalam yang sangat parah. Mengapa Beng Cu melepaskan dirinya dalam keadaan hidup-hidup bukankah berarti melepaskan hari mau kembali ke gunung? Dan meninggalkan bibit bencana di kemudian hari mengapa tidak gunakan kesempatan baik ini untuk kita babat saja diri mereka? Mendadak Hupak Leng menarik napas panjang air mukanya berubah hebat keringatnya mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya dengan tiada bertenaga sama sekali ia mengangkat tangan kirinya. Cepat berikan obat pemunah ini untuk saudara Ong Telan, katanya perlahan-lahan. Orang itu sangat beracun jika sedikit terlambat mungkin sulit untuk menolong dirinya. Berbicara sampai di situ tubuhnya telah sempoyongan tetapi dengan paksakan diri kembali ia menyambut kata-katanya. Masih ada lagi perempuan berbaju putih itu, sekalian ditolong. Belum habis ia berbicara tubuhnya telah jatuh tertunduk di atas tanah. Kiranya di dalam serangan yang terakhir itu baik Hupak Leng maupun Im So Itmo sudah menggunakan seluruh tenaga luakang yang dimilikinya untuk merubuhkan pihak lawan. Di dalam bentrokan kali itu mereka berdua sama-sama menderita luka yang amat parah, tetapi mereka berdua sama-sama tidak ingin pihak lawannya mengetahui bila dirinya sudah menderita luka yang sangat parah dan tak dapat bertempur lebih lanjut. Dengan mengandalkan hasil latihan ilmu wekang mereka selama puluhan tahun lamanya dengan paksakan diri mereka tekan luka tersebut di dalam hati sehingga tidak sampai bekerja. Tetapi berhubung setelah terluka di dalam hati Im So Itmo secara mendadak terlintas perasaan cinta dan sayangnya terhadap perempuan berbaju putih itu, ditambah pula mendengar tuduhan dari Hupak Leng yang mengatakan ia sudah menyaruh sebagai Liok Lim Beng Cu untuk terbitkan keonaran karena gusar hatinya jadi bergola. Hal ini membuat tenaga murninya yang semula dikumpulkan menjadi satu kini jadi buyar sedang luka pun jadi mulai bekerja. Sebaliknya Hupak Leng tidak ada kejadian apa-apa mengacaukan pikirannya hal ini membuat dirinya pura-pura tidak terluka kelihatan sungguh-sungguh sedangkan lausan Sam Hyeong sendiri tak dapat melihat akan hal ini sekalipun Im So Itmo sendiri pun diam-diam merasa amat terperanjat. Di dalam anggapannya Hupak Leng masih mampu meneruskan pertempuran oleh karena itu terpaksa ia mengikuti saja perkataan dari Hupak Leng dan ketika didengarnya Liok Lim Beng Cu tiada maksud untuk menahan dirinya buru-buru sambil membawa anak buahnya ia segera berlalu dari sana. Ye Ui Hok yang melihat Beng Cu-nya terluka dengan gesit segera meloncat ke sampingnya untuk membimbing tubuh Hupak Leng. Beng Cu apakah lukamu sangat berat? Tanyanya cemas. Lausan Sam Hyeong setelah termangu-mangu beberapa saat pun segera lari bersama-sama ke depan Ong Toa Kang dengan tangan kiri menggendong tangan kanannya yang terluka, segera bertanya dengan suara keras. He si tukang ramah luka yang diderita Beng Cu parah atau tidak? Ye Ui Hok menoleh melihat sekejap ke arah Ong Toa Kang dari tangan Hupak Leng ia menerima obat pemunah tersebut yang satu disimpannya sedang yang sebutir diserahkan kepada Ong Toa Kang. Nah cepat telan obat pemunah tersebut serunya. Tanpa banyak bicara lagi Ong Toa Kang segera menerima pil berwarna hitam itu dan ditelan ke dalam perut. Eee bagaimana dengan keadaan luka yang diderita Beng Cu titik buru-buru Pong Chow bertanya dengan Setengah berbisik sambil berjongkok di sisi Beng Cu nya kenapa sejak tadi tak kelihatan tanda yang mencurigakan? Aku lihat luka yang dideritanya tidak ringan, sahut Ye Ui Hok menggeleng. Kalian cepat pergi mencari sebuah papan kayu kau harus berusaha secepatnya untuk menggotong Beng Cu kembali ke rumah penginapan di tempat ini untuk mencari obat-obatan kurang leluasa dengan sendirinya untuk keren nolong pun rada sulit. Belum sempat Pong Chow menyahut, tiba-tiba Hupak Leng sudah membuka sepasang matanya. Tidak usah cegahnya dengan tiada bertenaga. Cepat bimbing aku bangun, setelah bergerak sebentar kita bicarakan lagi. Ye Ui Hok mengikuti perintah segera membimbing tubuh Hupak Leng, sedang Pong Chow dengan tergesa-gesa berlari mendekat bantu membimbing lengan kiri Beng Cu nya menghantar dia orang maju ke depan. Saat ini terlihatlah paras muka Hupak Leng menunjukkan gejala kesakitan yang luar biasa, langkahnya gontai dan lambat sekali seperti sama sekali tak bertenaga. Setiap kali ia melangkah satu tindak ke depan tulang-tulang di seluruh tubuhnya ikut bergemerutukan nyaring keringat yang membasahi kepalanya besar-besar seperti kacang kedelai membuat pakaiannya basah kuyuk. Setelah berjalan mengelilingi ruangan satu kali napas Hupak Leng telah berubah ngos-ngosan seperti napas kerbau tetapi paras mukanya pun telah berubah jauh lebih baikan. Ketika itu api obor yang berada di tangan Pau Foa sudah habis terbakar ketika sinar api sirap keadaan di dalam ruangan itu pun berubah jadi gelap kembali. Dari dalam sakunya Yeui Hok segera mengambil keluar sebutir mutiara yang memancarkan cahaya tajam digantungkan pada kain kantong putih yang tergantung di badannya setelah itu dari sakunya ia mengambil keluar pula sebatang lilin untuk kemudian disulut dan diletakkan di atas meja sembahyangan. Beng Cu ujarnya kemudian setelah semua pekerjaan selesai. Apakah perlu kita bimbing untuk mengitari kembali ruangan ini? Tidak perlu sudah perlahan lioklim Beng Cu menggeleng. Aku ingin duduk dan beristirahat dengan tenang, kalian cepat gunakan kera mengurut jalan darah Tui Kongkok Hiat untuk tolong menyadarkan perempuan berbaju putih itu. Selesai mengucapkan beberapa patah kata tersebut, napasnya kembali tersengkal-sengkal buru-buru ia jatuhkan diri duduk bersilah dan mengatur pernapasan. Melihat Beng Cu-nya sudah mulai bersemedi Yui Hok tak berani mengganggu, sinar matanya sekarang dialihkan ke arah Ong Toa Keng. Tetapi ketika dilihatnya bengkak di tangan kanannya masih tetap seperti sedia kalatak kuasa lagi keningnya dikerutkan rapat-rapat. Ong Heng, apakah lukamu rada baikan? Tanyanya tak tertahan. Sebelum minum pil berwarna hitam itu rasanya memang rada gatal-gatal tetapi sekarang baik rasa sakit maupun rasa gatal sudah punah sama sekali. Sahutong Toa Keng sambil tersenyum setelah melirik sekejap ke atas mulut lukanya. Ehem aku rasa daya bekerja obat itu sudah mulai berjalan. Yui Hok mengangguk, sekarang lebih. Baik kau jangan terlalu banyak bergerak, dan tidak usah pula berteriak-teriak dan gembar-gembor tidak keruan, lebih baik duduklah beristirahat. Ong Toa Keng sambil mencekali tangan kanannya yang terluka mendadak tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 tidak kusangka kasian Heng Tukang Ramal pun pandai sekali periksakan penyakit dan menyembuhkan luka serunya. Yui Hok sewaktu melihat sikapnya yang ketolol-tololan hanya bisa tersenyum saja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ia segera berlalu dan mendekati tubuh si perempuan muda berbaju putih yang menggeletak di atas tanah itu, setelah diperiksanya sejenak kepada Pou Chow ujarnya. Pou Heng, tolong ambilkan lampu lilin yang berada di atas meja sembahyangan itu. Pou Chow menurut dan dari meja sembahyangan ia mengambil lampu lilin tersebut. Setelah menerima lilin itu Yui Hok mulai berjongkok dan melakukan pemeriksaan yang amat peliti di seluruh bagian tubuh dari perempuan muda berbaju putih. Terlihatlah olehnya wajah yang semula cantik jelita kini sudah berubah jadi pucat kehijau. Hijauan bibirnya tak bersinar lagi bahkan kelihatan seperti layu sepasang metel, terpejam rapat-rapat sedang tubuhnya melingkar seperti ular sedikit gerak pun tidak ada lagi. Lama sekali kedua orang itu memperhatikan seluruh tubuh perempuan muda tersebut, akhirnya terdengarlah Yui Hok menghela napas panjang kemudian bergumam seorang diri. Kelihatannya luka yang ia derita tidak ringan, siluman tua itu benar-benar kejam sehingga terhadap murid perempuannya sendiri pun begitu tega untuk turun tangan jahat. Yui Heng, Pou Chow yang menceka lampu lilin di sisi si tukang ramal itu mendadak menegur, tadi Beng Cu perintah kita untuk menggunakan kerong mengurut jalan darah Tui Kongkok Hiat, guna menolong dirinya urusan tak boleh terlambat lagi, aku lihat lebih baik kita segera turun tangan. Ehm, walaupun Yui Hok menyahut tetapi ia masih belum juga turun tangan, sepasang matanya dengan termangu-mangu memandangi wajah perempuan berbaju putih itu tajam-tajam. Ehm, kau kenapa? Pou Chow yang ada di sisinya buru-buru menyikut diri Yui Hok perlahan, kenapa kau orang tidak juga turun tangan apakah kau orang sudah ngiler dan tertarik dengan kecantikan wajahnya sehingga timbul pikiran untuk mencoba badannya? Selesai berkata kembali ia tertawa. Saudara, kau jangan salah paham buru-buru Yui Hok berseru dengan wajah serius. Siaw Teh bukanlah seorang manusia yang gampang kesem-sem oleh kecantikan wanita apalagi napsu birahi untuk memperkosa dirinya dalam keadaan tidak sadar yang aku ragukan justru dikarenakan adanya peraturan hubungan antara lelaki dan perempuan batas-batasnya bagaimana aku bisa menggunakan ilmu mengurut jalan darah Tui Kongkok Hiat untuk menolong perempuan tersebut justru hal inilah yang membuat aku jadi serba salah. Ye U Heng boleh dihitung termasuk seorang pendekar raneh di dalam dunia kangow mengapa setelah menghadapi pekerjaan yang kritis sikapmu malah begitu kolotujar pocow tertawa. Bukankah setiap kali menemui persoalan harus kau timang dahulu berat ringannya urusan kini kita masih berada di dalam sarang musuh sudah tentu menolong orang merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting, buat apa kau gubris peraturan-peraturan serta ada istiadat yang tetek bengek tersebut. Ye U I Hok masih tetap ragu-ragu tetapi setelah termenung dan berpikir beberapa saat akhirnya dengan wajah serius ia mengangguk. Kalau memang demikian silahkan Pau Heng letakkan lilin tersebut ke atas tanah lalu luruskan dulu badannya, biar Siao T turun tangan melancarkan peredaran darah di dalam urat-urat nadi serta jalan-jalan darahnya. Ia meranda sejenak, lalu tambahnya lagi. Harap Pau Heng suka melindungi diriku. Selesai berbicara hawa luakangnya lantas dikumpulkan kemudian disalurkan ke dalam sepasang telapak tangannya. Beberapa saat kemudian setelah menggulung ujung bajunya yang lebar sepasang telapak tangan Ye U I Hok perlahan-lahan ditekankan ke atas sepasang pergelangan tangan bagian dalam dari perempuan berbaju putih itu dan melakukan pengurutan dengan kain baju sebagai penghalang. Setelah menguruti sepasang pergelangan tangan serta legannya, Ye U I Hok kembali menyingkirkan rambutnya yang terurai untuk mengurut dada sebelah belakang, ubun-ubun, kening serta jantung. Kurang lebih seperminum teh kemudian tiba-tiba perempuan muda berbaju putih itu menghembuskan napas panjang lalu disusul muntahkan darah kental. Dari kepala serta keningnya keringat dingin mulai mengucur keluar dengan amat deras, sepasang matanya yang jelip pun perlahan-lahan dipentangkan lebar-lebar. Sekali pandang saja perempuan itu dapat menangkap Ye U I Hok serta Pou Chow berdua sedang berjongkok di sisi tubuhnya bahkan sepasang tangan si tukang ramal itu masih mencekal dan menguruti U Ratna di pergelangan tangan kanannya, tak terasa lagi tubuhnya mulai bergerak, dengan ditahan tangan kiri ia paksakan diri untuk bangun duduk. Ye U I Hok karena takut perempuan tersebut sudah menaruh rasa salah paham terhadap dirinya, buru-buru ia berseru. Lu kamu tidak ringan, Chai He menerima perintah dari Beng Cu untuk mengobati dirimu dengan menggunakan kerilmu mengurut jalan darah. Tui Kongkok Hiat, lebih baik kau berberinglah dulu. Dengan bangunnya perempuan berbaju putih ini maka rambutnya yang hitam mulus itu pun ikut terurai hampir menutupi seluruh wajahnya buru-buru ia mengesampingkan rambutnya dengan tangan kanannya lalu dengan perasaan bingung dan tegang berseru. Lalu dimanakah Beng Cu kalian? Tadi ia sudah bergebrak mati-matian melawan siluman tua itu agaknya pada saat ini pun dia pun sedikit menderita luka dalam kini Beng Cu sedang bersemedi untuk mengatur pernafasan kata Ye U I Hok menerangkan. Selesai berkata wajahnya lantas dialihkan ke arah di mana Hupak Leng sedang duduk bersemedi. Mengikuti sinar matanya si perempuan muda berbaju putih itu pun segera memandang ke arahnya. Sewaktu melihat Hupak Leng sedang duduk bersila mengatur pernafasan ia menghembuskan napas panjang. Suhuku sudah pergi serunya kemudian dengan sinar matu dialihkan ke kanan ke kiri mencari. Heee, heee, kau lagi menanyakan kakek tua manusia yang tidak mirip manusia dan membawa. Beberapa bagian hawa setan itu, timbrung poucau dengan dingin. Sejak sadar dari pingsannya perempuan berbaju putih itu sudah berbicara sangat banyak sekali, agaknya pada saat ini terasa amat lemah. Lengan yang semula menahan badannya untuk duduk mulai tidak kuat bertahan diri lagi, akhirnya perlahan-lahan ia berbaring kembali ke atas tanah. Benar, dia, dia orang sahutnya dengan suara yang amat lemah. Ia sudah terluka di tangan Beng Cu kami dan sekarang sudah melarikan diri. Apa? Di atas paras muka perempuan muda berbaju putih itu berlintas suatu perasaan kaget dan ketakutan ia kena dikalahkan oleh Beng Cu kalian. Dengan paksaan diri kembali ia meronta lalu melirik sekejap ke arah Hupak Leng yang sedang duduk bersemedi. Sejak semula Yee Ui Ho dapat meraba maksud hatinya. Tidak menanti perempuan itu buka suara mengajukan pertanyaan secara sukarlah ia sudah berbicara dahulu. Karena pertempuran keras lawan keras di antara mereka berdua membuat kedua orang itu sama-sama menderita luka dalam cuma luka yang diderita suhumu agaknya jauh lebih agak berat. Tidak mungkin, tidak mungkin dengan ngotot perempuan muda berbaju putih itu menggeleng. Suhuku sudah berhasil mempelajari ilmu pukulan berhawa dingin Im Hang Chang yang sangat beracun. Perduli seseorang memiliki kepandayan ilmu silat yang bagaimanapun dasyatnya setelah menahan serangannya tentu akan terjungkal. Kemungkinan sekali Beng Cu kalian pun sudah terkena angin pukulan Im Hang Changnya. Ia baru saja semibuh dari luka parahnya kesehatan badan sama sekali belum pulih apalagi kini harus berbicara banyak, baru saja berbicara sampai di situ napasnya kembali tersengkal-sengkal. Apakah nonamu terluka oleh angin pukulan Im Hang Chang yang suhumu tanyanya Ye Uiho cepat dengan kening yang dikerutkan. Perlahan-lahan perempuan muda berbaju putih memejamkan matanya. Tidak salah, sahutnya dengan suara yang sama sekali tiada bertenaga, ketika aku melihat dia orang berdiri tenang menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan, dalam hati lantas sadar bila ia hendak menggunakan ilmu pukulan Im Hang Changnya yang sangat lihai karena itu aku ada maksud maju ke depan untuk mencegah niatnya, siapa sangka ternyata ia sudah turun tangan jahat terlebih dahulu terhadap diriku. Napasnya mulai memburu dan tersengkal-sengkal hal ini membuat kata-kata selanjutnya sulit untuk diteruskan. Secara mendadak Ye Uiho merasakan bahwa perempuan muda berbaju putih yang mengeletak di atas tanah dihadapannya ini terasa sangat lemah dan patut dikasihani diam-diam pikirnya. Walaupun orang ini ada hal-hal yang patut dibenci tetapi di bawah perintah dan desakan si iblis tua itu sudah tentu ia tak berani membangkang, hal ini tak bisa salahkan semua atas dirinya. Berpikir akan hal ini, perasaan kasihan serta simpatik semakin menebal di dalam hatinya. Nona tahukah kau bila seseorang setelah terkena angin pukulan Im Hang Chiang tersebut harus menggunakan obat apa untuk menolongnya tanyanya perlahan. Ilmu pukulan Im Hang Chiang merupakan suatu ilmu pukulan yang amat beracun kata perempuan muda berbaju putih dengan mengetos semangat. Menurut apa yang aku ketahui di kolong langit pada saat ini hanya ilmu wekang berhawa panas siantian sengkong chian saja yang bisa menolong. Tetapi kepandayan tersebut merupakan puncak daripada ke-72 macam ilmu simpanan kuil Siao Lim Sye Parahu Asyo Lihai dari Siao Lim Pei saat ini entah masih adakah orang yang memahami ilmu tersebut. Ia merandek sejenak untuk mengatur pernafasan lalu sambungnya lebih lanjut. Setelah dia orang kumpulkan hawa luwakangnya ternyata pertama-tama ia memerseni dulu sebuah pukulan Im Hang Chiang. Kepadaku kemungkinan sekali kekuatannya sudah jauh berkurang dengan demikian luka yang diderita Beng Cu. Kalian pun rada lambat daya bekerjanya. Aku sudah terkena racun angin pukulan Im Hang Chiang, itu terlalu dalam saudara-saudara sekalian tidak perlu buang tenaga untuk mengurusi diriku lagi cepatlah karikan akal untuk menolong Beng Cu kalian. Hehehe tenaga luwakang Beng Cu kami sangat lihai dan sudah mencapai kesempurnaan, ujar Ye Ui Hok menghela nafas perlahan kecerdikannya pun melebih orang lain walaupun suhumu memiliki ilmu pukulan Im Hang Chiang yang sangat beracun. Aku rasa belum tentu bisa dilukai, setelah kena pukulan dia masih dapat menyalurkan hawa murninya untuk mengatur pernafasan hal ini membuktikan kalau lukannya tidak terlalu parah. Di atas paras muka yang pucat dari perempuan berbaju putih itu terlintaslah suatu perasaan girang ia tersenyum. Semoga saja lukannya tak parah sehingga bisa cepat semiluh seperti sedia kalah. Selesai berkata ia memejamkan matanya. Ye Ui Hok segera angkat tangannya perlahan-lahan menekan ke atas keningnya, dia merasa kening perempuan tersebut tiada hentinya mengucurkan keringat dingin. Ia mengetahui luka yang diderita perempuan ini sangat berat harapan untuk semiluh pun sangat tipis sekali. Ketika dia menoleh pula ke arah opak leng terlihatlah napas bengcunya sudah mulai teratur agaknya luka yang diderita pun rada jauh baikan. Dengan cepat ia meloncat bangun kepada lausan Sam Hyong bisiknya. Beng Cu sedang bersemedi dan hampir mencapai saat-saat yang genting jangan mengganggu dirinya luka tangan Ong Heng pun belum sembuh. Benar-benar seharusnya kau beristirahat juga dengan tenang kita menanti dulu di sini hingga bengcunya tersadar kembali lalu baru berangkat. Sedang mengenai perempuan berbaju putih ini rasanya sulit untuk diobati lagi. HMM perempuan rendah semacam itu sekalipun mati juga tidak mengapa seru Pou Chow sambil melirik sekejap ke arah perempuan berbaju putih itu. Mendadak perempuan itu membuka matanya memandang sekejap ke arah Pou Chow, setelah itu perlahan-lahan meram kembali. Pandangan mati barusan ini amat mengenaskan sekali membuat setiap orang merasa ikut menaruh rasa kasihan kepada dirinya Pou Chow. Yang melihat hal itu secara mendadak hatinya terasa mulai tidak tenang pikirnya. Aku adalah seorang lelaki sejati jika terhadap seorang perempuan lemah yang hampir mendekati saat ajalnya pun berbicara begitu kasar. Bukankah aku sudah menghilangkan semangat serta kegagahan dari seorang lelaki sejati? Segera ia menoleh ke arah Ye Ui Hok sambil bisiknya. Ye U Heng harap kau menjaga keselamatan dari Beng Cu biarlah Siao Teh berjaga-jaga di pintu sebelah kiri sehingga jangan sampai ada orang yang berhasil masuk kemari dan mengganggu ketenangan Beng Cu di dalam usahanya menyembuhkan luka yang ia derita. Selesai berkata tanpa menoleh lagi ia lantas berjalan menuju ke pintu sebelah kiri. Biarlah aku berjaga di pintu sebelah kanan sambung si lelaki berusia pertengahan yang kurus kering. Itu. Selesai berkata ia pun baru berlalu dari sana. Walaupun orang ini kelihatan kurus kering dan sangat lemah sehingga hanya tanpa kulit pembungkus tulang belaka tetapi di dalam deretan lausan Sam Hiong kepandaya ilmu silatnya hanya sedikit di bawah L.O.O.T.O.O.T.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Ia bernama Heng Chu merupakan otak dari lausan Sam Hiong bukan saja tindakannya paling telengas bahkan pikirannya tajam banyak akal karena itu ia diberi gelar sebagai Kui Chu Hek atau Si Chu Hek Stan. Merepotkan kalian berdua harus bersusah payah buru-buru Ye Ui Ho merangkap tangannya menjura. Kini di tengah lapangan Ho Pak Leng yang sedang duduk bersemedi mengatur pernapasan, si perempuan cantik berbaju putih itu yang napasnya sudah senen kemisong Toa Kang yang beristirahat sambil bersandar di atas dinding ruangan serta Ye Ui Ho mondar mandir dengan wajah murung. Kepalanya perlahan-lahan didongakan menyapu sekejap ke dalam ruangan yang sunyi senyap berbagai pikiran berkecambuk di dalam benaknya. Kini empat orang yang berada di dalam ruangan hanya dia seorang yang tak terluka asalkan secara diam-diam ia menunjukkan permainan seran dengan cepat dan tanpa meninggalkan sedikit bekas pun ia berhasil membinasakan Ho Pak Leng lalu dengan sedikit menggunakan akal mencelakai pula lausan Sam Hiong dan meninggalkan surat palsu. Peninggalan Ho Pak Leng bukankah dengan begitu dengan sangat mudah sekali kedudukan Lyok Lim Beng Cu akan terjatuh ke tangannya. Walaupun dirinya sama sekali tiada maksud untuk merebut kedudukan tersebut tetapi adik angkatnya Tong Nithao Siang malam sangat merindukan kedudukan tersebut. Asalkan dalam surat peninggalan Ho Pak Leng dituliskan bahwa Tong Nithao lah yang harus meneruskan jabatan Lyok Lim Beng Cu ini bukan keurusan akan jadi beres. Berpikir akan hal itu hawa napsu membunuh segera melintas di atas wajahnya, perlahan-lahan ia bangun berdiri dan berjalan mendekati diri Ho Pak Leng hawa murninya mulai dikumpulkan siap-siap menotok jalan darah kematian dari si Raja Aherat berwajah dingin. Ketika itulah mendadak terdengar perempuan berbaju putih itu menghela nafas panjang. Aduh uh uh benar-benar amat dingin serunya perlahan, agaknya ia sedang mengigau. Suara seruan yang amat perlahan tadi seketika itu juga melenyapkan napsu membunuh yang semula mencekam seluruh benaknya. Ia segera menoleh, tampaklah perempuan muda berbaju putih itu menggerakkan badannya perlahan lalu suasana kembali menjadi sunyi. Ketika ia memusatkan perhatiannya kembali tampaklah Ho Pak Leng yang sedang duduk bersemedi mengatur pernapasan kelihatan sangat tangker dan berwibawa, di bawah sorotan cahaya lampu lilin jambangnya pada berdiri bagaikan jarum walaupun berada dalam keadaan lupa kesadaran tetapi wajahnya masih renemancarkan suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi orang lain. Peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan ini kembali terlintas di dalam benaknya, diam-diam dalam hati si tukang ramal ini mulai berpikir. Orang-orang dari kalangan liuklim terdiri dari berbagai macam manusia yang sukar dikuasai, kecuali seorang pemimpin yang benar-benar mempunyai pikiran demikian cerdik serta kelapangan dada yang melebih orang lain, rasanya sulit untuk mencari orang kedua yang mirip dirinya. Sejak semula ia sudah menaruh rasa hormat dan kagum terhadap diri Ho Pak Leng, hanya saja perasaan tersebut timbul dari dasar hatinya tanpa ia sadari. Sewaktu Hawa Napsu membunuh mulai meliputi wajahnya darah panas bergolak memenuhi seluruh rongga dada dalam pikirannya lantas teringat akan pesan dari adik angkatnya Tiong It Hao. Ketika itu dia cuma punya pikiran untuk rebut kedudukan liuklim Beng Cu lalu dipersembahkan untuk Tiong It Hao dan satu-satunya jalan untuk mensukseskan niatnya ini adalah turun tangan membinasakan diri Ho Pak Leng terlebih dahulu. Tetapi kepandaian silat dari Ho Pak Leng sangat lihai dan melebih siapapun apalagi kecerdikannya tiada bandingan pada hari-hari biasa boleh dikata sama sekali tiada kesempatan baginya untuk turun tangan. Kini ia sedang menderita luka parah inilah suatu kesempatan yang tak mungkin bisa ditemui dalam beribu-ribu peristiwa lainnya. Tetapi ketika Hawa Napsu membunuh sudah luntur dan hati pun jauh lebih tenang mendadak dia merasakan bahkan dirinya sudah menaruh perasaan hormat dan kagum yang tiada taranya terhadap Seng Beng Cu yang gagah perkasa, lapang dada dan sangat berwibawa. Ia merasa seorang jagoan yang tidak mengutamakan kedudukan serta nama tetapi menomersatukan kegagahan seorang pendekar berubah betul-betul merupakan seorang lelaki sejati, seorang Nghyong Ho Han. Walaupun nama serta gelarnya di dalam dunia Kang Ho dicap sebagai seorang penjahat tetapi setiap langkah setiap tindakannya adalah jujur dan gagah rasanya hanya dia seoranglah yang patut didudukan sebagai pemimpin di antara bajingan-bajangan serta penjahat-penjahat kalangan Liok Lim. Jika semisalnya ia jadi turun tangan jahat menotok jalan darah kematiannya bukankah hal ini sama dengan ia sudah melakukan suatu perbuatan yang salah dan patut disesalkan selama hidup. Ketika berpikir sampai di situ tak kuasa lagi keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, dengan sangat hormat ia menjurak ke arah opak leng yang duduk bersemedi. Terima kasih telah menonton!